Kecelakaan di pelintasan kereta api tanpa palang pintu kembali terjadi. Kali ini sebuah truk bermuatan semen tertabrak kereta hingga terseret sejauh 100 meter. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan robohnya besi reklama hingga menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Kereta api Sibinuang yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Padang Pariyaman menabrak sebuah truk bermuatan semen yang tengah melintas di pelintasan kereta api tanpa palang pintu di daerah Anak Air Lubuk Buaya, Kota Tangah, Kota Padang. Truk yang dikendarai oleh satu orang supir dan kenet ini sempat terseret sejauh 100 meter hingga ringsat. Beruntung, supir dan kenet truk berhasil selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas. Sementara akibat kerasnya benturan, lokomotif kereta mengalami kerusakan dan tak dapat melanjutkan perjalanan. Kecelakaan ini juga mengakibatkan sebuah rangka besi reklama berukuran besar roboh ke jalan dan menimpa satu unit mobil yang tengah melintas. Pada intinya setelah kompan evokasi kita laksanakan pembersihan pada jalur lalu lintas yang teramat karena jatuhnya papan iklan ke jalan raya dan truk yang melintang ke jalan raya. Jadi kita lakukan pembersihan dengan peralatan elektrikasi untuk membuat jalan ini clear kembali. Akibat peristiwa ini, ruto perjalanan kereta api dari Pariaman menuju Padang dan sebaliknya menjadi terganggu dan belum bisa diaktifkan sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.